Halo Sobat RC, masih dalam rangka memperingati hari jadi lumajang yang ke-768. Kali ini kita akan melihat salah satu kegiatan yaitu Dindik Bootfire. Dindik Bootfire merupakan salah satu rangkaian peringatan hari jadi lumajang yang digelar selasa 12 Desember 2023. Acara ini serempak digelar di 21 Kecamatan Sekebubatan Lumajang yang berpusat di alun-alun Kota Lumajang. Tapi kali ini kita tidak sedang melihat acara yang di alun-alun ya, melainkan Dindik Bootfire yang digelar di Kecamatan Rando Agung. Dindik Bootfire digelar dengan beragam rangkaian tentunya, seperti pembacaan Isti Goza Akbar, dilanjut Parade Drum Band, Bazar UMKM, Pertunjukan Tari Kolosal, dan Gebiar Seni Budaya. Baik, kita akan ajak kalian untuk melihat-lihat bagaimana sih serunya acara Dindik Bootfire kali ini. Setelah kegiatan pembacaan Isti Goza selesai, acara dilanjut dengan Parade Drum Band ya. Parade Drum Band ini dimulai dari peserta TK, Isti D, hingga SMP. Bisa kita lihat tuh antusias masyarakatnya dalam menonton Parade Drum Band kali ini. Terima kasih telah menonton! Sobat RC, selain Drum Band, ada juga ya acara Bazar UMKM yang diikuti tentunya oleh seluruh lembaga pendidikan sekecamatan Rando Agung. Kalian ketika di sini bisa tuh belanja makanan-makanan unik, makanan-makanan tradisional, juga makanan-makanan yang sedang tren saat ini. Oke, sebat RC, barusan kita sudah keliling-keliling setan Bazar yang ada di sini. Setelah ini akan ada kegiatan yang terakhir nih, atau acara yang terakhir, yaitu Penta Sini. Dimana Penta Sini ini akan menyajikan penampilan-penampilan tari ya. Seperti tari korosal dan geber seni budaya dari peserta jenjang TK, Isti D, dan SMP sekecamatan Rando Agung. Sampai Sini ini akan menyajikan penampilan tari ya. Sampai Sini ini akan menyajikan penampilan tari ya. Seluruh rangkaian kegiatan yang digilar dari pagi hingga malam ini telah selesai. Semoga Dindik Bootfire 2023 tidak hanya memberikan panggung bagi dunia pendidikan dan kebudayaan di seluruh wilayah Rando Agung untuk berkarya, berinovasi, dan berkreasi. Tetapi juga dapat memperkenalkan potensi UMKM kepada masyarakat luas. Selamat hari jadi lumajang yang ke-768. Semoga ke depan lumajang enggak begini-begini saja.